Terima kasih Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program New Screen. Kita ke informasi Kementerian Padan Usaha milik negara dan Kementerian Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman terkait kerjasama lingkungan ekonomi untuk mendukung BUMN Go Global. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemasaran produk BUMN kerana internasional dan inisiatif untuk berpartisipasi dalam memperbaiki rantai pasokan Indonesia. Kementerian Padan Usaha milik negara dan Kementerian Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman terkait kerjasama lingkungan ekonomi untuk mendukung BUMN Go Global. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan terdapat dua tujuan BUMN Go Global yaitu pemasaran produk BUMN kerana internasional dan inisiatif untuk berpartisipasi dalam memperbaiki rantai pasokan Indonesia. BUMN Go Global salah satunya kita ingin juga berpartisipasi memperbaikin supply chains yang ada di Indonesia bahwa kita tahu selama ini kita hanya jadi market tapi sampai kapan. Dan ini yang kita harapkan bagaimana dengan kita juga melakukan akusisi daripada beberapa perusahaan yang ada di luar negeri ini tujuannya simple yaitu memperbaiki supply chains kita. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan sejak pandemi COVID-19 kerjasama Kemenlu dengan Kementerian BUMN sudah sangat intensif. Pihaknya siap mendukung BUMN Go Global. Intinya, Kementerian Luar Negeri akan sepenuhnya mendukung program BUMN Go Global. Nah, disinilah pentingnya MOU ini ditandatangani untuk memberikan landasan kuat bagi kerjasama seterusnya dan pembahasan MOU ini sendiri juga super cepat. Dengan penandatanganan nota kesepahaman tersebut, Kemenlu dan Kementerian BUMN akan membuat tim bersama untuk program BUMN Go Global untuk mendukung pengembangan dan ekspasi bisnis BUMN di pasar global. Jakarta, Riki Anwar, IBXJ.